Gung Adat telah dibunyikan. Pertanda masyarakat Raijua akan mulai menanami ladang mereka dengan bibit-bibit yang telah disediakan. Mulai dari kacang hijau, kacang merah, sorghum, bahkan ada yang menanam jagung hingga kacang tanah. Pada hari pertama, saya bersama keluarga menanam kacang merah, kacang hijau, sorghum, dan jagung di pekarangan rumah kami. Sistem pertanian di Raijua merupakan yang paling lambat dari semua sektor yang ada di Sabu Raijua karena bergantung pada gung adat. Kebergantungan pada adat istiadat bukan tanpa alasan. Karena berdasarkan pengalaman, keberhasilan pertanian dipengaruhi oleh keadaan iklim. Di antaranya curah hujan, bertiupnya angin timur dan angin barat yang mempengaruhi hasil pertanian. Dengan ketepatan waktu bertani sesuai dengan bulan adat yang ditentukan, pertanian dipercaya akan terhindar dari walang sangit dan segala hal yang berdampak pada hasil bercocok tanam setiap masyarakat Raijua. Sehingga dengan adanya hitungan bulan adat tersebut, berdampak baik dalam memperoleh hasil panen yang memuaskan. Setiap ada pekerjaan yang dikerjakan, selalu mendapat bantuan dari saudara-saudara terdekat yang selalu membantu di kalam mereka senggang dari aktivitasnya. Gotong royong adalah semboyan yang telah mengalir dalam darah daging orang Raijua. Sehingga keterlibatan dalam setiap aktivitas seperti ini merupakan hal yang lumrah terjadi. Tak heran pekerjaan yang seharusnya berat, akan terasa ringan karena kokohnya kebersamaan dalam masyarakat Raijua. Sedikit informasi untuk kita, alat yang kami gunakan namanya kuya. Sedangkan lubang yang dibuat oleh kuya dinamakan labuha atau wolabuha. Terima kasih telah menonton! Hari ini kita mulai pada hari yang kedua, yang mana kita akan memulai penanaman bibit, kacang hijau, dan sorghum di ladang di Erobe. Dan dapat teman-teman lihat di belakang ini rumputnya masih hijau dan tidak mati oleh penyemprotan yang telah kita lakukan pada kali yang lalu. Jadi nanti kita akan melakukan penyemprotan ulang untuk hasil yang lebih baik. Berdasarkan kesepakatan bersama beberapa keluarga, kami menyelesaikan ladang saya di Erobe dengan keadaan rumput yang tidak mati oleh penyemprotan. Pekerjaan terasa dua kali lebih berat, karena keadaan tanah lebih keras oleh akar rumput dan juga oleh keadaan tanah tanpa penggemburan. Masalah lainnya ialah sulit menabur benih karena lubang yang terlalu kecil di antara rumputan hijau. Oleh karena keadaan rumput yang masih menghijau, ayah saya melakukan penyemprotan ulang demi hasil yang lebih baik. Namun ini akan berdampak pada pengeluaran yang lebih banyak yang merujuk pada kerugian kami sebagai petani. Hari ini merupakan hari ketiga dari proses kita penanaman bibir kacang hijau dan sorghum yang akan kita lakukan di ladang saya di Erobe dan juga di ladangnya Abang Steven. Sebenarnya di ladang saya hanya melakukan penyemprotan ulang karena rumputnya itu tidak mati. Sedangkan di ladangnya Abang Steven kita akan tanami dengan bibit-bibit yang telah kita bawa dari rumah. Bagaimana mas? Bagaimana mas? Bagaimana mas? Bagaimana mas? Mas lihat ulang kok mas? Ya mas. Bagaimana mas? Bagaimana mas? Berarti lusa bisa tumbuh ini? Bagaimana mas? 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 batang sawah seperti ini jadi air seperti inilah yang kita manfaatkan untuk penyemprotan herbicida ataupun insektisida untuk keseharian kita dalam bertani ladang kacang hijau upaya penyemprotan menggunakan penyemprot bermesin merupakan upaya percepatan kegiatan penyemprotan namun apesnya mesin mengalami kendala kalah hendak dihidupkan alias mogok mengutak atik telah kami coba semampunya bergantian kami coba menghidupkan hingga kelelahan tetapi hasilnya tetap saja gagal jalan terakhir kami menghubungi tuan sekaligus teknisi dari alat ini dengan skill dan pengalamannya berujung pada keberhasilan sehingga penyemprotan ladang saya yang kemarin belum sampai tuntas karena hujan dilanjutkan oleh ayah saya kami pun melanjutkan penanaman di ladang abang Stephen ladang ini terlihat lebih mendingan dari ladang milik saya mungkin karena jenis rumput yang berbeda sehingga mudah dimusnahkan oleh herbisida meski demikian masih dilakukan penyemprotan ulang agar mencapai hasil yang maksimal hari ini kami terbilang lebih gesit dibandingkan hari-hari kemarin betapa tidak kami menyelesaikan empat Cape Wema atau ladang dengan empat lokasi berbeda selamat menikmati setiap ladang tersebut tidaklah begitu luas sehingga gesit kami selesaikan namun diantara ladang-ladang itu terdapat dua ladang yang kami lakukan penyemprotan ulang pada hari berikutnya tahun ini kami memilih bahan herbisida yang sama dengan tahun 2020 kemarin yaitu rondop dan supremo penyemprotan dengan satu jenis dan campuran keduanya tidak menunjukkan adanya pengaruh akan keefektifannya memusnahkan rumput dapat dilihat dengan keadaan rumput di ladang bapak lamber ini sungguh mengecewakan dengan kenekatan lah kami menaburkan bibit kacang dan jagung dengan keadaan rumput yang masih menghijau sambil diupayakan penyemprotan ulang sama seperti kemarin-kemarin ini namanya kerja gila secara mengejutkan rumput yang digenangi air malah mati disemprotkan sungguh keanehan yang hakiki satu-satunya kendala disini adalah menanam benih di tanah berlumpur yang digenangi air wow setelah enam hari menanam tanpa libur dapat disimpulkan bahwa bertani tahun ini berada diantara melakukan pekerjaan yang sia-sia atau berhasil dengan panen minimal kita akan lihat pada akhir nanti dari banyaknya hasil pertanian yang akan kita peroleh semoga sesuai dengan ekspektasi kita Halo teman-teman jadi kita sudah berada di akhir dari video ini saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini jangan lupa untuk subscribe ke channel ini dan share videonya kepada teman-teman yang lain sebagai informasi tambahan bahwa di Raijua sudah terdapat satu kasus covid-19 jadi tetap jaga kesehatan kita melakukan sama-sama langkah-langkah pencegahan yang diperlukan sehingga kita terhindar dari pandemi tersebut jadi mungkin begitu saja teman-teman terima kasih saya Andran Nusra salam 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 Terima kasih telah menonton